Intro Selamat sore peran netizen Namun kita berada salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Wah nampaknya PKS mau ngemis-ngemis begitu kan ya Untuk bisa bergabung atau bisa berkoalisi dengan koalisi Indonesia Maju Atau bisa bergabung kepada pemerintahan Prabowo Gibran ya Kita lihat saja PKS minta diajak gabung pemerintahan Dasko mengatakan Pak Prabowo hanya senyum saja Nampaknya seorang Prabowo sudah kuat sebenarnya Tapi harus butuh kekuatan Saya kira kalau Prabowo tersenyum bisa saja menandakan dua hal Bisa saja menolak bisa saja tidak Karena ini ruang politik begitu kan Makanya kalau PKS ngemis seperti itu Saya kira janganlah begitu kan Menjadi oposisi mereka juga terhormat Kenapa saya katakan seperti itu Sejak awal sudah bertahun-tahun ya PKS menjadi oposisi Gursi di DPRnya Mereka semakin naik Mereka semakin naik Kalau toh pada hakikatnya dengan Prabowo Mungkin agak elektabilitasnya agak turun Begitu kan Orang itu masih melihat sosok Gibran nya Jadi sebenarnya PKS dengan Dengan Gerindai tidak ada masalah sebenarnya Tidak ada masalah mereka bersama-sama Sejak tahun Berapa? 2017 Begitu kan ya 2019 Ya mereka tetap bersama-sama disitu Tapi pada kenyataannya Kalau ini hanya Apa namanya Ingin gabung sebuah Demi kepentingan Saya kira salah begitu Karena PKS waktu itu ya Tidak di posisi menteri Mereka tetap Mereka Tetap eksis disitu Begitu Toh pada hakikatnya Gak usah lah ngemis-ngemis seperti itu Rakyat mau ditinggal Nah itu kan menjadi pertanyaan Kalau PKS PKB Nasdem Mereka mau gabung kepada Koalisi Indonesia Maju Atau Keperintahan Prabowo Ya masyarakat kan ditinggal Begitu kan Masyarakat mau kemana lah berlabuhnya Ke PDEP belum tentu juga Begitu kan ya Jangan-jangan ini hanya dimanfaatkan oleh PDEP Ya bagaimana Untuk bisa mengambil hati masyarakat Bisa saja Yang namanya politik Tidak ada yang tahu kita Maka Berkali-kali Begitu pantun yang disindir oleh Partai NASDA Partai PKS Begitu kan Untuk bisa bergabung Ya nampaknya Kalau mau bergabung Ya silahkan Begitu kan ya Mudah-mudahan Ya mau gabungkan Cuma klik baiknya saja PKS Kalau beneran mah Udah lah Udah lah Ini komentar Komentar dari Netizen Begitu Artinya Bahwa Ya tidak usahlah ya Apa namanya Minta diajak sana sini Kalau ditawari Iya Begitu kan Percuma seperti PKS Nasdem Ya terus kemudian PKB Ya masuk ke Koalisi Indonesia Maju Kalau tidak dapat jatah menteri Itu satu Begitu Jadi kalau tidak dapat jatah menteri Ya ngapain Ya kabarnya Partai Nasdem PKB juga ingin ya Posisi dari menteri Jadi artinya apa Artinya bahwa Ya Dengan apa Dengan apa yang dilakukan oleh PKS Saya kira sudah baik Kok begitu kan Kita tunggu saja Saya yakin dan saya yakin Yakinnya PKS Kalau mengikuti hati rakyat Dan keinginan masyarakat Indonesia Pasti menjadi kemenangan yang mutlak Nanti di parlemen Kita tunggu saja Mari kita baca Beritanya seperti ini Ini menarik begitu kan Kalau memang benar Ya ini akan menarik PKS minta diajak gabung Pemerintahan Dasko Mengatakan Pak Prabowo Hanya senyum saja Mari kita baca Ketua Harian DPP Partai Gerinda Sufmi Dasko Ahmad Membicarakan Permintaan Permintaan Partai Keadilan Sejahtera PKS untuk diajak Masuk ke pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto Permintaan tersebut Sebelumnya Disampaikan Presiden PKS Ahmad Syaihu Sambil ya Berseloroh Di peringatan hari lahir Atau harlah Ke-26 Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Menurut Dasko Pernyataan PKS tersebut Telah disampaikan Kepada Prabowo juga Ya Ketua Umum Partai Gerinda Ya saya sudah Sampaikan ke Pak Prabowo Bahwa PKS Di harlah PKB Minta diajak gabung Ya di pemerintahnya Kata Prabowo Hanya senyum-senyum saja Begitu Nampaknya Kementerian ya Di Nanti di kementerian Seorang Prabowo Ya di kabinitnya Apakah mereka cukup Atau tidak Kalau Partai Nasdem Minta tiga PKB minta tiga PKS minta tiga Kan sudah sembilan Begitu Saya kira dengan Partai-partai yang lain Seperti Partai Grindra Seperti Partai Golkar Seperti Partai Demokrat Seperti Partai Pan Seperti Partai-partai Glora Juga mereka Juga ingin ya Posisinya Ya sebagai Keringat untuk Memenangkan Prabowo Gibran Maka ya setidaknya Mereka akan minta Jatah Menteri juga Begitu Kalau mereka tidak dapat Jatah Menteri Wah bisa saja Bisa saja Ya dikritik Habis-habisan Begitu kan Tapi janji seorang Prabowo Ya Dia di kabinit mereka Bukan lagi Mengatasnamakan Anaknya siapa Anaknya siapa Kenal siapa Dan sebagainya Katanya Begitu kan Tapi benar Tidak dengan omongan itu Hujannya sambil berjalan Meninggalkan gedung itu Artinya Mereka bercerita Bahwa belum ada Tawaran sebenarnya Di Koalisi Indonesia Maju Tapi nampaknya Kalau ada tawaran itu PKS pasti mau Begitu kan Ya Sebagai bentuk Bahwa Salah satunya adalah Menurut saya Karena sudah lama Tidak menjabat Ya Ada mungkin Tidak tahan menjadi oposisi Kan orang akan berpikir Seperti itu Wajar dalam dunia politik Ya Makanya Untuk mempertahankan Situasi politik Yang sekarang ini Seperti Contoh seperti Partai Golkar Begitu kan Presidennya Atau pembinaan siapa Mereka dukung Ya Dalam sambutannya Di acara Ula utama Ya Sehu sempat Memberi sinyal Kepada Dasko Dan Gerinda Yang juga hadir Begitu di acara Harlah PKB Mengajak PKS Untuk bergabung Di pemerintahan Prabowo Menurut dia Pemerintah Butuh kolaborasi Ya Dengan berbagai pihak Terutama dengan PKS Ya Sangat butuh sekali Karena apa Karena dengan adanya Seperti ini Bahwa Kekuatan PKS Ya Apa namanya Semakin Dibaca ya Di pemerintahan Tapi satu sisi Ya Ada dampaknya juga Di masyarakat Di situ Akhirnya apa yang terjadi Ya yang terjadi Mungkin ya Di tahun 2029 Pasti Masyarakat Dan 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 sekitarnya Begitu Tidak akan memilih PKS lagi Itu ancaman mereka Begitu Tapi ya kita lihat saja Seperti Partai Golkar Walaupun mereka Berlabuh ke sana Berlabuh ke sana Berlabuh ke sana Mereka tetap eksis Kok begitu kan Ya Tetap eksis Makanya PKS kalau ingin menang Saya kira Ikutilah hati masyarakat Kalau hati masyarakat Menginginkan PKS Saya kira Ya akan juga Menjadi Apa namanya Menjadi Apa namanya Menjadi dampak positif Kepada PKS itu sendiri Kalau semuanya mereka Meninggalkan Ya Bergabung kepada Koalisi Indonesia Maju Terus kemudian PDP tinggal sendiri Dan saya kira PDP akan mengambil Hati masyarakat Ya Bisa saja Berkuasa lagi Nantinya di tahun 2029 Ya makanya Gak usah lah PKS Apa namanya Menawarkan ini Menawarkan itu Dan bahkan Ngemis-nemis Begitu kan Itu saja Makanya Sekarang ini Ya mungkin Seperti PKB Kan sudah tidak tahan Ya Partai Nasdem Sudah tidak tahan Tapi saya kira Sah-sah saja Tidak ada Apa namanya Gerindra dengan Dengan Nasdem Dengan PKB Tidak ada masalah Kok begitu Yang masalah itu Dengan Jokowi Mungkin itu Yang kami sampaikan Ya tonton terus Channel Hodari Porkesra Yang ini jangan lupa Di subscribe